Intro Anggota DPRD Kota Medan Komisi D dan Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI secara bersama meninjau sebuah lokasi proyek pekerjaan pembangunan jembatan Titidua Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara yang tak lagi dikerjakan oleh salah satu kontraktor sebelumnya. Proyek mantra ini diperkirakan menelan biaya sebesar 13,6 miliar rupiah dengan menggunakan anggaran tahun 2020. Hal ini membuat warga Sicanang kecewa serta mempertanyakan akan kelanjutan pelaksanaan pekerjaan jembatan tersebut. Ketua DPD Partai PSI Kota Medan, Renville Pandapotan Napitupulu mengatakan bahwa akan memanggil pihak Dinas PU dan Bapeda Pem Komedan serta meminta kepada pihak Dinas PU supaya lebih memperhatikan pengawasan proyek ini nantinya. Pertanyaan juga harus benar, jangan tidak benar gitu. Makanya 2017-2018 bisa saya bilang ini mantrak ya. 2019 kosong karena masih persoalan hukum. 2020 sudah jalan. Dengan kalau kita bisa tahu apakah ini mantrak, kalau saya lihat ya, kalau dia bekerja hanya bagian bawah aja, dari abang jembatan sampai ke kondisi, ya sebenarnya ya selesai. Dari DPC PSI Kecamatan Medan Pelawan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan dari ketua kami, ketua DPD PSI Kota Medan, yang juga merupakan anggota DPRD Kota Medan, Bapak Renville Pandapotan Napitupulu SD. Kami memang menaruh harapan sebelumnya, gerbus masyarakat Cicanang agar jembatan Cicanang ini segera selesai di tahun 2021 ini. Dari Pelawan, Sumatera Utara, Parasauran Sitorus, Tri Brata TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.